Hari pertama di sekolah militer. Jelas-jelas dia tidak melakukan apa-apa. Tapi orang berkulit putih di sini meludahinya. Melihat dia masuk ke dalam asrama. Pria berkulit putih ini berkata. Semua orang berkulit putih menyimpan barang mereka dan pergi. Dan tersisa Carl sendirian. Di subuh hari, komandan berkulit putih membangunkannya dengan menyiram air dingin. Berkata untuk latihan subuh. Menggunakan pipa air dan menyemprotnya tanpa henti. Dan menariknya ke sebelah tong air. Dan menekan kepalanya ke dalam air. Menerima perlakuan diskriminasi. Carl hanya bisa menahannya. Karena keluarganya adalah petani. Lulus dari sekolah militer angkatan laut. Adalah salah satu kesempatannya mengubah takdir. Tapi masalah yang dihadapi belum selesai. Masalah baru pun muncul. Karena Carl putus sekolah di kelas 7. Ujian kebudayaan hanya mendapat nilai 37. Bila terus-terusan tidak lulus. Dia akan dikeluarkan dari sekolah militer. Orang berkulit putih di sekolahnya tidak ada yang ingin mengajarinya. Carl menggunakan waktu di akhir pekan. Datang ke perpustakaan. Meminta tolong seorang wanita berkulit hitam yang mengerti kebudayaan. Untuk mengajarinya pengetahuan tentang militer. Belajar dari pagi hingga malam. Belajar hingga pengurus perpustakaan pulang. Sedikit demi sedikit meminta diajari oleh si wanita. Akhirnya di ujian selanjutnya. Carl mendapatkan nilai 76. Hitungannya sudah melewati tahap pertama. Keesokannya, ada latihan masuk ke bawah air. Ada dua orang militer baru yang masuk ke air untuk memperbaiki kapal. Siapa sangka, kapal tiba-tiba tenggelam. Selama bergetar, salah satu militer baru saluran nafasnya nyangkut. Keadaan darurat, Carl yang didaratan langsung melakukan penyelamatan. Dia membawa saluran pernafasan lainnya. Dan menemukan posisi dua orang tersebut. Dia menghampiri temannya yang tersangkut. Di saat ia menarik salurannya, kapal itu mulai bergetar lagi. Carl menahan badannya. Tapi di waktu yang bersamaan, temannya yang tidak mempunyai saluran bernafas. Dengan cepat akan mati. Di masa kritis, salah satu rekannya malah kabur dan meninggalkan mereka berdua. Carl tidak menyerah. Dia dengan cepat memasang saluran. Berhasil menolong rekannya. Setelah kembali ke daratan, komandan memanggil mereka semua berkumpul. Dia menyuruh militer yang kabur. Bukan hanya tidak menyalahkannya. Bahkan memberikannya lencana pahlawan. Melakukan hal ini untuk menghina Carl. Agar dia tahu, orang berkulit hitam tidak akan pernah mendapatkan kehormatan di sekolah berkulit putih. Tidak lama kemudian, Carl mendapatkan kabar. Ayahnya meninggal karena sakit. Teringat di saat ayahnya masih hidup. Tiap hari menarik dua kuda. Di bawah matahari yang terik. Bahkan dirinya belum berhasil. Ayah sudah pergi duluan. Carl sangat sedih. Dia terus berpikir. Tiba-tiba dia tidak ingin menahannya lagi. Dia langsung menemui komandan yang menghinanya. Ingin bertanding dengannya. Ini adalah perlombaan antar martabat. Carl menggunakan helm selam. Ingin bertanding dengan komandan berkulit putih. Di saat air memenuhi hidungnya. Perlombaan tahan nafas pun dimulai. Dua menit pertama. Keduanya masih terlihat normal. Sama sekali tidak menutup mata. Di saat menit keempat. Komandan sudah mulai tidak tahan. Tapi dirinya mengatakan tidak boleh berhenti. Carl juga sudah mulai tidak tahan. Para penonton mulai cemas. Komandan berdirinya mulai tidak stabil. Tapi dia masih menahannya. Para bawahan tidak sanggup melihatnya lagi. Dan langsung membuka helm komandan. Dan menolongnya. Perlombaan ini. Dimenangkan oleh Carl. Tapi dia tidak memenangkan kehormatan dari komandan. Beberapa hari kemudian. Carl kembali ke asrama. Dan melihat sebuah kertas. Tertulis. Kami akan menenggelamkanmu. Niga. Kali ini komandan mengancamnya. Dia berkata. Besok adalah ujian kelulusan sekolah angkatan laut. Lebih baik kau jangan datang. Meski datang aku juga tidak akan meluluskanmu. Carl tidak takut. Dan memarahi komandan. Komandan yang marah. Mengambil radio. Dan melemparinya. Carl pun semakin emosi. Itu adalah hadiah satu-satunya dari ayahnya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Harus tahu. Setelah besok. Semua sudah berakhir. Keesokannya. Peraturan ujian kelulusan sangat mudah. Hanya perlu memasang dengan benar alat ini di dalam air. Sudah lulus dari ujian. Carl menggunakan baju selam. Dan masuk ke dalam air. Dan dengan cepat menemukan bagian yang dituju. Dia meminta tas peralatan dari petugas di atas. Siapa sangka, sebelumnya. Komandan menyuruh orang untuk merobek tasnya. Sekali lempar. Semua barang-barang pun keluar dari tas. Carl yang dibawa air kaget. Tapi perlahan-lahan mulai memegang peralatan. Dengan cepat sudah ada satu orang yang lulus. Hingga malam hari, hanya tersisa Carl seorang. Dia sudah di dalam selama sembilan jam. Dan dikelilingi kedinginan. Tangannya terus bergetar. Sambil mengambil alatnya. Komandan berkata ke Carl. Kalau begini terus kamu akan mati. Carl tidak merespon. Beberapa saat kemudian. Komandan akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyuruh orang untuk membawa Carl naik ke atas. Rekan yang biasanya menghina Carl pun berdiri keluar. Dan menarik Carl naik ke atas. Tapi tiba-tiba, tali di samping menguat. Dan setelah ditarik. Itu adalah alat bagiannya Carl. Ternyata sudah selesai dipasang. Carl perlahan-lahan naik ke atas. Dan membuka helmnya. Dia sudah kedinginan hingga mukanya membiru. Tapi tatapannya masih bisa dikontrol. Akhirnya komandan yang melihat sikapnya. Dengan begini, dia menggunakan keyakinan yang kuat. Berhasil lulus dari sekolah militer Angkatan Laut. Sebelum pergi, dia menyadari radio yang waktu itu dirusak oleh komandan. Sudah diperbaiki. Dan menurut Carl ini barulah permulaan. Tujuannya bukan menjadi seorang militer Angkatan Laut. Tapi menjadi mualim satu. Beberapa tahun kemudian. Kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia mendapat sebuah tugas. Harus menemukan bom nuklir di bawah laut. Tapi tiba-tiba. Di depannya ada sebuah kapal selam yang muncul. Dia dengan cepat berenang menjauh. Tapi saluran pernafasannya sangkut di sayap kapal. Sehingga dia tertarik ke depan. Menunggu tali itu lepas dari sayap kapal. Spiral kapal bergegas ke arahnya lagi. Carl menghindarinya. Untuk menghindari dampak dari kapal selam. Masalah belum selesai. Di saat Carl bersiap untuk berbalik. Tiba-tiba dia menemukan bom nuklir. Sepertinya karena kapal selam tadi. Karena sebuah kecelakaan. Dia menemukan nuklir dan menariknya ke atas. Di saat seperti ini. Tuhan masih bercanda kepadanya. Demi menolong orang. Kakinya patah. Setelah siuman. Para reporter mewawancari sikap kepahlawanannya. Atasan memberikannya lencana. Tapi Carl masih tidak terima. Dia langsung meminta amputasi. Dan memasang kaki palsu. Sehingga dia bisa kembali bekerja. Demi memulihkan badannya. Dia mulai latihan. Tapi dia yang kehilangan satu kaki. Kekuatan badannya tidak sama seperti dulu lagi. Carl berlatih lompat tali. Tapi tidak gesit. Lompat tidak sampai dua kali sudah nyangkut. Baru ingin mencobanya lagi. Sudah langsung sakit. Carl mendadak. Jatuh ke bawah. Tepat ketika dia sangat kesal. Komandan yang sudah lama tidak ketemu pun muncul. Dia datang untuk membantu Carl. Dia memberi tahunya. Kolonel di Angkatan Laut berencana memberimu pertemuan evaluasi medis. Sampai saat itu. Dia akan memaksamu pensiun. Demi membantu Carl. Komandan menemui kolonel untuk bernegosiasi. Dia meminta untuk memberi Carl waktu selama empat minggu untuk latihan. Kemudian meminta Direktur Militer Angkatan Laut. Memberi Carl pertemuan pendengaran yang adil. Kolonel langsung menolaknya. Tapi di saat dia mau keluar. Di depan pintu penuh dengan reporter. Semua orang khawatir dengan pahlawan dunia ini. Apakah akan mendapatkan pertimbangan yang adil. Saat itu mereka tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menepatinya. Komandan mulai membantu Carl latihan. Pemulihan Carl pun lancar. Dengan cepat mencapai standar normalnya militer. Hari ini adalah hari pengadilan. Kolonel berkata. Carl berkata tidak masalah. Kolonel langsung menyuruh orang membawa baju perlengkapan menyelam. Berat 290 pound. Bisa memakainya dan berjalan 12 langkah. Berarti membuktikan kamu mempunyai kemampuan. Carl pun mengiyakannya. Komandan membantunya memakaikan alat penyelaman. Setelah memakaikan helm. Dia ingin membantu mengangkat Carl. Karena proses dari duduk ke berdiri. Beratnya 2 kali lipat lebih berat. Tapi kolonel tidak setuju. Carl pun berusaha sekuat tenaga. Perlahan-lahan berdiri. Selangkah saja belum jalan. Sudah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Dia mulai perlahan-lahan melangkah ke depan. Di saat langkah ke tujuh. Ia sudah mencapai batasnya. Sekuat tenaga melangkah lagi. Tiba-tiba kaki Carl muncul suara patah. Orang-orang di tempat semakin gugup. Kolonel menyuruhnya jangan bergerak lagi. Hanya komandan yang memarahinya dengan keras. Menyuruh Carl terus melangkah ke depan. Menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Carl terus melangkah. Tiap langkah menahan rasa sakit lukanya. Setiap langkah melewati batas kekuatan tubuhnya. Akhirnya, Carl berjalan hingga di depan komandan. Dia berhasil. Tidak ada yang tepuk tangan. Semua hanya terdiam. Di saat kolonel berdiri. Saat kolonel mengumumkan pemulihan resminya Carl. Semua orang baru bertepuk tangan. Dia menjadi sejarah militer Angkatan Laut Amerika saat itu. Orang pertama yang bisa kembali ke tugas militer dalam keadaan cacat. Ini adalah kisah nyata. Carl berasir dua tahun kemudian. Menjadi mualim satu pertama kali yang berkulit hitam. Dia terus memberitahu kita dengan perbuatannya. Kehormatan sebenarnya. Berasal dari kerja keras. Ya sudah. Kalian suka dengan cerita ini gak? Kalau suka jangan lupa klik tombol suka ya. Kalau ada pendapat boleh tinggalkan di kolom komentar.